Setelah kita mengenali teman kita bahwa mereka terkena hipotermia Maka kita harus segera melakukan penanganan Bagaimana cara melakukan penanganan jika teman kita terkena hipotermia ringan hingga hipotermia berat Akan kita bahas dalam video kali ini Hai, saya Saktis Tindon Kembali lagi ke video kali ini Kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan pengobatan jika teman kita mengalami hipotermia ringan hingga hipotermia berat Ada 3 cara bagaimana melakukan penanganan jika teman kita terkena hipotermia ringan hingga hipotermia berat Yang pertama, gunakan emergency blanket Betul, ketika kita menemukan teman kita bahwa terkena hipotermia ringan hingga hipotermia berat Maka kita harus menggunakan emergency blanket Tapi sebelum kita menggunakan emergency blanket Maka kita pertama-tama harus menjauhkan teman kita dari cuaca dingin, cuaca berangin Jadi kita harus menaruh teman kita di dalam tub atau di dalam tenda jika memimpinkan Untuk mengurangi teman kita dari cuaca dingin dan cuaca berangin Untuk cuaca basah itu adalah plastik terutama dalam pakaian yang sudah basah Kalau pakaian yang sudah basah langsung ditukar sama pakaian yang kering Untuk menjaga tubuh tidak kehilangan panas tubuh lebih jauh lagi Ganti dengan pakaian kering, tambahkan jaket, segala macam Raincoat bila perlu, lalu tambahkan sleeping bag Kalau bisa dua, dua di bawah teman kita itu Kalau ada aluminium foil, aluminium foil, ada foam pad atau segala macam Yang pokoknya kita jauhkan teman kita itu dari segala macam panas Dan jaga agar teman kita itu istilahnya kita bungkus Udah kayak burger gitu, kayak hotdog Agar dia bisa menghangatkan kembali tubuhnya sendiri Jadi kita betul-betul bungkus Agar tubuhnya itu gak keluar lagi panasnya dan tertahan Sehingga teman kita dapat menghangatkan tubuhnya sendiri Itu adalah bagaimana cara menangani yang pertama Kita pastikan bungkus dengan segala macam Keluarkan pakaian basah, ganti pakaian basah Taruh di tenda lebih baik daripada di tub Sehingga itu akan teman kita itu dapat menghangatkan tubuhnya sendiri Yang kedua, menambahkan makanan dan cairan Untuk hipotermia sedang hingga hipotermia berat Kita harus hati-hati melakukan atau memberikan makanan dan cairan Kepada teman kita yang sedang hipotermia ringan hingga Eh, yang sedang hipotermia sedang hingga hipotermia berat Kita harus menambahkan cairan Yang pasti cairan hangat berisi gula Sekali lagi, jangan kafein, nikotin Jangan kafein, nikotin dan alkohol Jangan kafein, alkohol dan nikotin Tapi cairan hangat beserta gula Itu kita berikan kepada korban Kepada teman kita Secara perlahan Setiap 15 menit sekali Sekali lagi, kita lakukan secara perlahan Tidak seperti hipotermia ringan atau hipotermia sedang Yang bisa kita, ini kasih gitu Enggak Jadi kita harus memberikan secara perlahan Satu sendok, udah 15 menit Kita biarin dulu Jangan langsung kasih langsung Itu-itu jangan Karena nanti dia muntah atau juga malah memperparah kondisi tersebut Jadi kita tambahkan Yang pasti cairan dulu Jangan langsung kasih makanan Kasih cairan Jadi kalau udah kondisinya mulai normal Mulai normal Bisa kasih makanan Jika udah bisa Munyah sendiri Tapi Jika udah hipotermia sedang Pasti akan kesulitan Munyah gitu Jadi kita kasih cairan panas Gula Untuk Energi Dalam tubuhnya sendiri Memanaskan Tubuhnya Mempertahankan panas tubuhnya Yang ketiga adalah Menambahkan panas Artinya kita menambahkan panas Sumber panas dari luar Kepada teman kita sendiri Bisa berupa Yang biasa saya lakukan adalah Kita masak air Terus cari Botol minum dari plastik Kita taruh Air panas itu Dalam botol plastik Lalu kita berikan kepada teman kita Atau kepada korban Nah itu adalah sumber panas dari luar Yang akan membantu Atau mempercepat Tubuh Mempertahankan Panasnya Dan posisinya harus diperhatikan Posisi yang paling efektif Adalah kita taruh di tangan Atau misalnya kita taruh di telapak kaki Atau kita taruh di leher Atau kita taruh di ketiga Tapi biasanya posisi favorit Atau menurut penelitian Bahwa yang paling efektif Untuk mengurangi hipotermia Adalah di telapak kaki Dan kita taruh di tangan Tapi ingat Jangan langsung Botol yang panas-panas itu Kalian taruh di kulit Teman kalian suruh pegang Ya kalian bungkus lah Entah pakai buff Atau pakai yang lain Jadi jangan langsung Botol air panas Bersentuhan dengan tangan Bersentuhan dengan tangan Karena itu juga menyebabkan Pasti Kecelakaan juga gitu Jadi tangannya merah-merah Atau gitu Seperti apa Jadi kalian bungkus dengan buff Kasih ke teman kalian Dipegang Untuk membantu menambahkan hangat Nah Yang terakhir Ini adalah bonus tambahan Jika sudah Kalian menurut kalian Tidak bisa kalian kontrol Atau misalnya kalian takut Maka jangan ragu Untuk panggil bantuan Yang terakhir adalah Jangan ragu panggil bantuan Suruh teman kalian turun Satu Entah siapapun Bagaimana caranya Ingat panggil bantuan Jika kalian merasa Jika sudah Diload kontrol Sekian video kali ini Bagaimana cara menangani Hipotermia sedang Hingga hipotermia berat Mari kita diskusi Di bawah di kolom komentar Mari kita diskusi Di bawah Di kolom komentar Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya